Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di videoku kali ini aku mau share salah satu menu ide jualan yang gak pernah sepi pembeli Yaitu bubur sum-sum Nah buat teman-teman yang penasaran gimana cara buat dan apa aja bahannya Tonton video ini sampai selesai ya Karena nanti bakalan aku kasih tau gimana cara bikin bubur sum-sum yang super lembut dan juga enak banget Tapi sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku Kalau udah terima kasih banyak Langkah pertama disini aku udah siapkan 500 gram gula merah Kemudian ini akan aku masak dengan 1 liter air yang sudah mendidih Dan setelah itu tambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir Dan tambahkan juga 3 lembar daun pandan supaya hasil kuahnya wangi Nah kalau udah tinggal diaduk-aduk aja kita masak hingga mendidih ya Supaya kuahnya sedikit kental disini akan aku tambahkan dengan 2 sendok makan tepung maizena Yang dilarutkan dengan secukupnya air Nah ini kita aduk-aduk dan masak kembali sampai mendidih Nah ini udah mendidih kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman Ini sedikit kental Jika menurut teman-teman ini masih kurang kental Takaran maizenanya boleh ditambahkan lagi menjadi 3 sendok makan ya Kemudian di wadah lain masukkan 200 gram tepung beras Tambahkan dengan 2 sendok makan tepung maizena Tambahkan juga dengan 2 sendok teh garam Setelah itu kita aduk-aduk sampai tercampur rata Kalau udah tercampur rata selanjutnya ini akan aku tuang santan sebanyak 2 liter Yang diambil dari 1 butir kelapa Yang aku tambah dengan 2 bungkus santan instan kemasan Kalau teman-teman mau pakai 2 butir kelapa juga boleh ya Santan instannya di skip aja Lanjut kita aduk sampai semua bahannya tercampur rata Setelah semua bahannya tercampur rata Sekarang mau aku saring Supaya nanti hasil bubur sum-sumnya lembut dan gak bergerindil Nah kalau udah sekarang akan aku tambahkan dengan 2 lembar daun pandan Ini kita masak sambil diaduk-aduk menggunakan api sedang Ini kita aduk-aduk terus sampai mendidih dan mengental ya Kalau udah mulai mengental bagian bawahnya seperti ini Kita bisa kecilkan api kompornya Lanjut kita aduk-aduk terus biar bubur sum-sumnya gak menggumpal Nah kalau udah seperti ini Ini tips ya teman-teman Ini kita lanjut aduk menggunakan sumpit Dengan cara diputar-putar terus Supaya menghasilkan tekstur bubur yang lembut Kita aduk-aduk terus sampai benar-benar mulus seperti ini ya Nah kalau dirasa bubur sum-sumnya udah mateng Bisa kita matikan api kompornya Dan kita aduk-aduk lagi sebentar menggunakan spatula Setelah itu bisa kita sisikan sampai dingin Kita kembali ke kuah gula merah yang tadi kita buat Ini udah dingin Sekarang mau langsung aku saring Supaya gak ada sisa-sisa dari gula merahnya Selanjutnya kuah gula merah ini akan aku kemas Menggunakan plastik lilin seperti ini ya teman-teman Ini kita masukkan secukupnya aja Untuk resep kuah gula merah ini Bisa untuk 2 kali resep bubur sum-sum ya teman-teman Nah ini langsung aja kita ikat kencang Dan hasilnya kira-kira seperti ini ya teman-teman Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Bubur sum-sumnya udah dingin Sekarang siap untuk kita kemas Disini aku pakai kemasan seperti ini ya teman-teman Ini ukuran 200 ml Nah kita langsung aja masukin bubur sum-sumnya sama rata Satu resep bubur sum-sum ini menghasilkan 13 cup Kalau teman-teman mau timbang untuk berat isinya boleh banget ya Dan ini kita isi untuk wadah berikutnya Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Nah bubur sum-sumnya udah selesai semua kita kemas Kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman Sekarang langsung aja kita tutup satu per satu Untuk mempercantik tampilannya Disini akan aku beri stiker sederhana di bagian tengah Nah ini jadi cantik banget ya teman-teman Nah setelah ditempel stiker seperti ini Sekarang akan aku beri kuah gula merah yang tadi kita buat Kita taruh di atas seperti ini Nah ini dia teman-teman resep bubur sum-sum Kuah gula merahnya kita udah jadi Gimana teman-teman cara bikinnya mudah banget kan Bahan-bahannya juga mudah didapat Ini ekonomis tapi hasilnya benar-benar mantul Untuk harga jualnya ini bisa disesuaikan aja ya teman-teman Dengan harga bahan baku di tempat kalian masing-masing Karena di setiap daerah pasti harga bahan bakunya akan berbeda-beda Nah langsung aja kita tuang kuah gula merahnya di atas bubur sum-sum seperti ini Untuk teksturnya benar-benar ini lembut banget ya teman-teman Tidak ada tepung yang menggumpal sama sekali Untuk rasanya ini manisnya pas Gurih dari santannya berasa Pokoknya ini rekomen banget ya buat teman-teman yang mau jualan Nah oke teman-teman sekian dulu video kita hari ini ya Selamat mencoba di rumah Semoga berhasil Buat yang udah nonton terima kasih banyak Buat yang belum subscribe Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku Kalau udah terima kasih banyak Jangan lupa like, share, dan subscribe